Gerhana bulan dan matahari Berikut adalah gambar gerhana matahari Yaitu posisinya matahari, bulan, dan bumi Jadi bulan berada di antara matahari dan bumi Sedangkan berikut ini adalah gerhana bulan Gerhana bulan itu posisinya matahari, bumi, dan bulan Pada gerhana bulan ini Bayangan bumi menutupi bulan Sehingga bulan tidak terlihat dari bumi Kalian harus bisa meledakan antara gerhana matahari dan gerhana bulan Gerhana matahari terjadi apabila posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari Ini ibu punya tiga pola Yang pola ini kita anggap sebagai bumi Dan pola kecil ini sebagai bulan Serta yang merah ini matahari Jika bulan ini terletak di antara bumi dan matahari Maka terjadi gerhana matahari Dan jika Ini contohnya gerhana matahari Ini matahari Jadi cahayanya matahari tertutup sehingga ini ada bayangan kan disini Itu terjadi di bumi bagian yang terkena cahayanya bulan itu terjadi gerhana matahari Sedangkan kalau gerhana bulan Gerhana bulan Bulan itu terletak di berlawanan dengan matahari Ini misalnya Ya Kalau gerhana bulan Bumi yang berada di antara matahari dan bulan Gini Ini posisinya Jadi Bulan tidak terlihat dari bumi Bayangan bulan menutupi Eh bayangan bumi menutupi bulan Sehingga dari bumi Tidak terlihat bulan Maka akan terjadi gerhana bulan Kita Bahas dulu tentang gerhana matahari ya Gerhana matahari yang seperti ini Gerhana matahari Ada tiga jenis Yaitu gerhana matahari total Gerhana matahari sebagian Gerhana matahari cincin Dan gerhana matahari 3 Untuk gerhana matahari Posisinya seperti ini Ya Di bagian yang bayangan ini Bagian bayangan ini Itu akan terjadi gerhana matahari total Sedangkan di bagian yang sekitarnya bayangan Itu akan terjadi gerhana matahari sebagian Di sekitar bayangan itu Ada bayangan juga Agak samar-samar Itu namanya penumbra Sedangkan yang di Di bayangan yang gelap ini Yang pekat ini namanya umbra Jadi Jadi Kalau Bagian bumi yang Berada di bagian Umbra Maka terjadi Segaya Terjadi gerhana matahari total Sedangkan Di bagian penumbra Akan terjadi gerhana matahari sebagian Atau seluruh penampang bulan Sedangkan untuk Sekarang kita akan membahas tentang gerhana bulan Gerhana bulan Kita pakai ini sebagai bulan Bumi Dan ini matahari Gerhana bulan terjadi saat Sebagian atau seluruh penampang bulan Tertutup oleh bayangan bumi Itu terjadi jika bumi Bumi ini bumi Berada di antara matahari dan bulan Begini ya Garis lurus Sehingga Sinang matahari Sinang matahari Sinang matahari ini Dapat Mencapai bulan Tidak dapat mencapai bulan Sebab Terhalang oleh bumi Ya Begini Ya Gini Contohnya Dan Jenis Gerhana Bulan Ada tiga Yaitu Gerhana Bulan Total Gerhana Bulan Sebagian Dan Gerhana Bulan Penumbra Pada gerhana Bulan Total Itu Terjadi Apabila Bulan Berada di Daerah Umbra Sedangkan Pada gerhana Bulan Sebagian Tidak seluruh Sebagian Bulan Terhalang Terhalang Dari Cahaya Matahari Oleh bumi Sedangkan Sebagian Permukaan Bulan Berada di Daerah Penumbra Sehingga Masih Ada Sebagian Sinar Matahari Yang Sampai Ke Permukaan Bulan Berikutnya Yaitu Gerhana Bulan Penumbra Pada gerhana Ini Seluruh Bagian Bulan Berada di Bagian Penumbra Sehingga Bulan Masih Dapat Terlihat Dengan Warna Yang Suram Demikian Penjelasan Ibu Semoga Kalian Dapat Mengerti Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Duduk